Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share tutorial gimana caranya mencari produk terlaris di tiktok affiliate Jadi misalkan kita mau mempromosikan produk, misalkan bingung produk apa yang dipromosiin Sedangkan kita sendiri gak tau produk yang paling laku atau yang paling laris di tiktok itu apa Dan kalau misalkan kita tau produk yang laris di tiktok itu misalkan produknya ABC dan D Kita kan bisa filter, bisa saring, oh gue kayaknya mau mempromosikan produk ini nih supaya orang juga tertarik Soalnya kan biasanya kalau di tiktok juga, orang kalau misalkan mau beli produk kan biasanya lihat dulu penilaiannya Nah maka dari itu kita juga jangan sembarangan mempromosikan produk tiktok Kalau misalkan kita promosiin produknya belum pernah ada yang beli sama sekali Itu juga mempengaruhi orang juga kayak ragu mau beli gitu Soalnya gak ada review dari pembeli yang lain kayak gitu Makanya aku ngerekomendasiin banget nih buat teman-teman kalau misalkan mau share produk tiktok affiliate Usahakan produk tersebut sudah ada reviewnya dari pembeli yang lain gitu ya Supaya orang ada pertimbangan juga kalau misalkan mau check out dari keranjang kuning Berarti kalau misalkan udah ada reviewnya berarti mereka bisa lihat penilaian-penilaian yang lainnya Dan itu juga bisa menjadi nilai plus kita gitu Berarti kan orang bisa dengan mudah check out gitu kalau misalkan mereka sudah melihat review dari orang lain kayak gitu Oke kita mau Apa namanya aku mau kasih tutorial ya Jadi masuk dulu ke tiktok shop Seperti biasa tambahkan produk afiliasi Jadi masuknya itu ke sini guys Jadi kita masuk ke tambah produk Nah disini kalian bisa lihat ada filter ada sampel gratis Nah kita pilih yang filter Nah untuk filter ini bakalan muncul 3 sub gitu loh guys Jadi yang pertama kalian bisa otak atik harga Dari mulai harga termurah sampai termahal kalian bisa tulis aja disini Nah misalkan kalian mau dari harga 1200 misalnya Terus yang termahalnya mau berapa misalnya mau sekian gitu Itu bisa ditulis aja di harga gitu Terus di harga itu kalian bisa langsung klik kotak juga Disini ada kotak harganya kurang dari 30 ribu bisa Kemudian kalau misalkan mau range 30 sampai 60 ribu bisa juga Dan ada 60 ribu sampai 100 Ada 100 sampai 200 dan ada lebih dari 200 ribu Itu adalah harga yang bisa kalian otak atik atau kalian filter Dan aku biasanya kalau misalkan mau mempromosikan TikTok affiliate Aku biasanya pilih dari harga kurang dari 30 ribu atau 30 ribu sampai 60 ribu Itu sering banget aku lakuin karena Menurut aku harga yang murah-murah biasanya lebih cepat membuat orang tertarik gitu Ya walaupun gak semuanya tertarik Cuman kan kita seenggaknya berusaha cari harga yang murah dulu gitu Yang mudah terjangkau dan ramah di kantong pastinya Terus yang selanjutnya ada tarif komisi Nah ini adalah komisi yang bisa kalian pilih Misalnya kalian mau pilih komisi paling rendah kurang dari 3 persen boleh Ada yang 3 sampai 5 persen Ada komisi yang 5 sampai 10 persen Ada yang 10 sampai 15 persen Bahkan ada yang lebih dari 15 persen Dan kalau misalkan aku pribadi Aku biasanya pilih untuk komisinya di range 10 sampai 15 persen Atau 5 sampai 10 persen Biasanya aku lebih di tengah-tengah sih Aku jarang banget pilih yang 3 sampai 5 persen Atau yang kurang dari 3 persen Karena ya kita kan pengen dapet komisi gede ya kan Nah jadi makanya aku biasanya pilih yang 10 sampai 15 persen ya Kalau pilihan produknya banyak gitu Berarti kalau misalkan sedikit Biasanya aku turunin persentasi komisinya Jadi di range 5 persen sampai 10 persen gitu Dan ini tinggal otak atik aja sih Gampang banget guys Karena produk tiktok kan sekarang udah banyak banget Jadi untuk pilihan kotak ini juga berguna banget nih Kotak-kotak yang persentasi ini berguna banget guys Next yang selanjutnya adalah penjualan produk Jadi penjualan produk disini Maksudnya berapa piece barang tersebut terjual gitu loh Jadi kalian bisa pilih Mau kurang dari 50 berarti itu sepi dong ya Tokonya gitu Mau yang penjualnya 50 sampai 100 Mau yang penjualannya dari 100 sampai 500 Mau yang penjualnya dari 500 sampai 1000 itu ada Mau yang lebih dari 1000 pun ada Dan aku biasanya pilih yang lebih dari 1000 guys Karena biasanya kalau yang lebih dari 1000 kan itu berarti best seller banget ya Itu produk berarti super duper laris banget Dan supaya juga orang lihat reviewnya gitu Maksudnya kayak oh di keranjang kuning ini Misalkan produk ini udah banyak review nih Jadi memudahkan mereka juga lihat komentar-komentar Apakah positif dan negatif ya dari para pembeli yang lain Kayak gitu Nah itu adalah caranya Gimana kalau misalkan kalian mau pilih produk yang terlaris gitu Dan komisi gede misal ya Nih aku bakalan kasih contoh Misal nih aku biasanya kan pilih produk yang 30 ribu sampai 60 ribu untuk harga Kemudian komisinya aku biasanya pilih yang 10 sampai 15 persen Dan aku penjualan produk biasanya pilih yang lebih dari 1000 guys Kita akan lihat hasilnya tinggal klik aja lihat hasil Nah ini adalah produk-produk yang best seller Jadi produk-produk yang terjual banyak puluhan ribu ya guys Jadi kalian bisa lihat sendiri Aku bakalan infoin dari mula yang paling atas Ini ada Petish Choco Jar harganya itu 32 ribu terjualnya 2,8 ribu Berarti udah banyak banget Dan komisi yang diperoleh itu 4.800 Berarti kalian bisa lihat dong Komisinya lebih dari 10 persen Karena kalau 10 persen dari 32 ribu terjualnya adalah sekitar 3.200an guys Ya enggak? Dan disini juga ada sampel gratis buat temen-temen yang Mau sampel gratis Kalian bisa pilih aja siapa tau ada rezeki ya kan Kalian berdapat sampel gratis Cuman memang dapat sampel gratis enggak semudah itu Terus disini juga nih ada Cougar Ultramove Microfiber Harganya 42.900 Dan terjualnya itu udah 65 ribuan Udah banyak banget Ini komisinya juga 5.148 Tapi berarti itu Apa namanya? Komisinya lebih dari 10 persen Karena kan 10 persennya dari 42 ribu adalah 4.200 Terus yang selanjutnya disini juga ada nih Tiang Fleksibel Gordon Multifungsi Itu harganya 47.500 Terjualnya udah 7 ribuan ya Dan perolehan komisinya itu 5.700 Ini juga sama Lebih dari 10 persen Kemudian disini ada Sanisa CC Cream Dapatnya 3.900 Harga produk itu 35.900 Dan terjualnya 16.000 16.000 lebih gitu ya kan Berarti ini juga sama Lebih dari 10 persen Jadi memang di TikTok afiliate ini Rata-rata komisi yang didapet Itu enggak sedikit ya Enggak 5 persen Enggak 10 persen Mereka biasanya melebihi 10 persen Aku kan range-nya dari 10 sampai 15 persen ya kan Nah disini mereka kasih komisi memang besar-besar Terus yang satu lagi ada nih Gelas Tumblr Esthetic Harganya kan 35.000 Ini juga udah terjual banyak banget 5.000 lebih Dan ini tuh komisinya Dapat 5.250 Berarti kan lebih dari 10 persen ya Enggak sih kan Kalau 10 persennya dari 35.000 Adalah 3.500 Kalau 5.200 berarti Udah lebih dari 12 persen juga deh kayaknya Untuk perhitungannya sih Seperti itu ya Kalau misalkan kita Mau lihat Produk-produk Dengan komisi tinggi Dan terlaris Kayak gitu ya Tutorialnya Mudah banget sih Untuk cari Maksudnya cari produk yang laris banget Cari produk yang terjualnya sedikit Atau cari produk yang komisinya tinggi banget Juga bisa Kalian bisa gunakan filter ini Karena filter ini bener-bener membantu banget ya Buat kita nih Afiliate Afiliate TikTok itu Kalau misalkan mau lihat Oh ini produk termahal Oh ini misalkan produk terlaris Dan Ini tuh penting banget Kalian harus menggunakan filter guys Apalagi buat pemula kalian Jangan Asal Promosi gitu Kalau misalkan pengen pecah telur Atau misalkan pengen naikin komisi Jadi kita Bisa Memanfaatkan fitur Dari filter Gitu Seperti itu ya Caranya Untuk Memfilter Produk terlaris TikTok Dan produk Komisi tinggi TikTok Jadi kalian bisa gunakan filter Sebaik mungkin Ya Oke Back aja Dan sekarang aku mau mempromosikan Produk TikTok Kebetulan aku udah download Produknya Aku tuh mau promosiin Ini dia Ini adalah Tas Kamiya Tas Kamiya Jadi Tas Kamiya itu Sempat hits juga ya Di TikTok Banyak yang reviewin produknya Dan aku mau Masukin ke keranjang Pertama kita tambahin dulu Produk afiliasi Dan disini ada kotak Kalian bisa search aja Apa yang kalian pengen gitu Nah ini adalah Kamiya Kamiya Stab Aku gak usah pilih filter lagi Karena aku udah nemu Ini adalah tas Yang ada di video Yang aku download Dari webnya Kamiya Ini tuh Free Dash Bag Kamiya Stab Belinda Bag Harganya Rp67.000 Dan komisinya Rp3.350 Berarti Komisinya itu Di bawah 10% guys Karena Kalau 10%nya Dari Rp67.000 Harusnya dapet Rp6.700an Tapi gak masalah Kita tambahin aja Nah produknya udah ditambahin Dan sekarang tinggal Masuk ke Halamannya Tambah aja Plus Unggah Kemudian masukin aja Videonya Karena videonya Ada musik bawaan Jadi aku mau kecilin dulu Suara aslinya Dan tambah suara Atau musik Yang memang lagi Hits Atau Lagi up Banget Di TikTok Kemudian Kemudian klik aja Berikutnya Dan pilih Sampul Dan jangan lupa Deskripsinya Harus ditulis Dan jangan lupa juga Kasih tagar Karena tagar tuh Penting banget Bisa buat Apa namanya Video kalian FYP Kan lumayan Oke udah Dan masukin deh Keranjang kuningnya Atau tambah tautan Keranjang kuning Nah ini adalah Keranjang kuningnya Dan kita posting Oke udah Nah ini adalah produknya Udah muncul Kita klik aja Nah ini adalah Ini adalah Keranjang kuning Yang tadi aku tautkan Nih kalian bisa Lihat sendiri Harganya Cuman Rp67.000 Dan videonya Udah HD Banget Jadi Ketika Kalian promosiin Videonya Juga harus jelas Banget nih Aku Kebetulan Ini tasnya Kaminya Yang aku download Dan ini adalah Kaminya Untuk keranjang kuningnya Jadi Udah ya Seperti ini doang Oke teman-teman Itu dia Video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 bye